Libur panjang akhir pekan yang bertempatan dengan kenaikan isal masih dimanfaatkan warga untuk berlibur ke sejumlah tempat wisata, baik di dalam kota maupun ke luar kota. Kami akan ajak Anda untuk memantau suasana libur panjang kali ini dari kawasan Pasteur, Bandung, Jawa Barat. Rifky di sana, selamat pagi Rifky, apakah sudah terlihat peningkatan kendaraan yang keluar dari gerbang tol Pasteur pada pagi hari ini? Ya selamat pagi Naila dan juga pemirsa, memang betul sekali kali ini kembali memasuki masa liburan panjang dan juga cuti bersama kenaikan isal masih yang mana kami sudah memantau kembali terjadinya gelombang dari arus wisatawan yang memasuki ke kota Bandung. Dan saat ini kami melaporkan dari gerbang tol Pasteur, di mana memang sudah terlihat adanya peningkatan jumlah ataupun volume kendaraan dari kendaraan luar kota yang menuju ke kota Bandung. Dan dalam pentauan kami memang ini sebagian dari kendaraan wisatawan luar kota melanjutkan perjalanannya memasuki ke pusat kota Bandung, di mana sebagian lainnya melanjutkan perjalanan ke arah kawasan wisata Lembang yang memang kalau kita perhatikan hingga pagi hari ini pun jumlahnya semakin bertambah. Meskipun kami belum mendapatkan angka pasti dari pihak jasa amarga Purbalenyi khususnya Pasteur, namun berdasarkan data terakhir hingga Rabu malam sudah terdapat 39.000 kendaraan yang tercatat memasuki ke kota Bandung. Hal ini dikatakan merupakan peningkatan jumlah dibandingkan dengan hari-hari biasa yang berkisar di antara 20.000 kendaraan dari wisatawan ataupun kendaraan luar kota yang memasuki ke kota Bandung. Dan kalau bisa kami jelaskan memang kota Bandung masih menjadi salah satu pilihan favorit bagi wisatawan yang tidak hanya berasal dari sekitar kota Bandung seperti Garut, Tasikmalaya, Subang, dan lainnya, namun juga wisatawan dari arah Jakarta atau Jabodetabek secara umumnya yang mana hingga saat ini kami masih memantau atau menemukan adanya kendaraan berplat nomor dari arah Jabodetabek yang mana tadi kami sampaikan juga melanjutkan perjalanannya ke arah pusat kota maupun ke kawasan wisata Lembang. Dimana nanti kalau wisatawan ataupun Anda memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke arah kawasan wisata Lembang itu perlu memperhatikan ataupun mengantisipasi sejumlah titik. Terutama di jalan Setia Budi yang akan mengarah ke jalur ataupun Simpang Ledeng, dimana umum terjadi kepadatan dan juga antrean kendaraan di sana dan juga nanti dilanjutkan hingga ke jalan raya Lembang yang mana bila memasuki masa liburan panjang seperti saat ini pihak kepolisian juga sebetulnya sudah menyiapkan sejumlah skema rekayasa lalu lintas seperti diantaranya adalah penerapan one way sepenggal yang mana nantinya juga akan melihat kondisi terkini di lapangan menentukan apakah sudah cukup untuk dilakukan rekayasa lalu lintas menilai dari kepadatan yang terjadi ataupun belum. Namun meski demikian juga mengarah ke pusat kota perlu diwaspadai ataupun diantisipasi terutama di jalan Dokter Junjunan yang memang terdapat ada beberapa penginapan ataupun hotel yang menjadi titik keluar masuknya kendaraan wisatawan yang seringkali juga menyebabkan adanya antrean ataupun kemacetan dari kendaraan dan memang hingga saat ini kami masih melihat adanya peningkatan hingga terjadinya antrean ataupun kepadatan kendaraan di gerbang tol Pasteur yang mana kami akan terus memantau perkembangannya terutama mengingat kali ini merupakan libur panjang kenaikan isa almasi yang akan berlangsung hingga minggu dan diperkirakan memang peningkatan jumlah kendaraan ini akan terjadi mulai sore nanti kemudian esok hari terutama di mana kendaraan akan didominasi biasanya oleh wisatawan luar kota yang akan menuju ke kawasan wisata lembang dari arah Jabodetabek dan untuk sementara demikian nilai yang dapat kami sampaikan kembali ke Anda di studio baik sejumlah antisipasi dilakukan oleh pihak kepolisian tentunya secara situasional melihat keadaan yang berlangsung di sana Rifki Navis dari gerbang tol Pasteur Jawa Barat